acaranya siraman Alhamdulillah sudah selesai semuanya berjalan lancar intinya tadi kita minta saya terutama minta doa restu sama kedua orang tua kemudian dari keluarga sesepuh-sesepuh yang nyirami semuanya tadi yang nyirami dari pihak keluarga saya dari budi-budi semuanya terus tadi dilanjutkan sama prosesi adat lainnya seperti sadian dawat kemudian potong ritmo atau potong rambut kemudian dilanjutkan dengan dulang bungkasan atau suapan yang terakhir dari orang tua kalau untuk siang ini ritual adatnya cuma itu aja, kemudian nanti malam kita lanjutkan acara itu dari pihak pria nanti ke pihak putri untuk menyerahkan lamaran atau seserahan gitu aja minta doanya aja semoga semua prosesi sampai hari habis bisa berjalan lancar semuanya bahagia mengikuti proses ini dan terutama kehidupan saya kedepannya sama Mas Gibran bisa langgeng dan bahagia gitu aja makasih saat ini suasana kekeluargaan masih berlangsung dan masih terlihat di dalam area kediaman dari selfie dan setelah ini juga nanti selfie dan Gibran akan kemudian menyiapkan lagi prosesi lanjutan dimana nanti pada malam hari akan digelar prosesi atau midodareni atau paningset sebagai bentuk pengukuhan kembali atau pelepasan masa lajang bagi Gibran dan juga selfie sebelum besok pada Kamis pukul 9 pagi di Gedung Gerah Sabah keduanya akan melangsungkan akad nikah dan diikuti oleh resepsi yang nanti untuk zona siang atau waktu di siang hari resepsi juga dapat dinikmati langsung oleh warga kota Solo khususnya karena pihak keluarga Gibran dan juga selfie sendiri membuka ruang dan tempat seluas-luasnya kepada masyarakat Solo untuk dapat merasakan kebahagiaan mereka karena sebelumnya juga mereka sempat menyatakan baik Gibran selfie maupun juga kedua belah pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mereka dan untuk membalas budi terhadap segala dukungan dari masyarakat di sekitar rumah selfie Gibran dan juga di gedung area Gerah Sabah yang rela untuk dapat ditutup jalan akses transportasi maupun jalan lalu lintas maupun juga toko-toko mereka juga rela mereka menutup dengan suka rela maka besok juga pihak keluarga dari Jokowi dan selfie sendiri juga mengundang masyarakat untuk bersama-sama dapat merayakan merayakan resepsi di siang hari tadi sudah dijelaskan ya agendanya nanti akan ada Midoda Reni dan sebelum besok akan ada akad dan juga resepsi pada malam hari begitu ya tapi mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana ketika masyarakat di sana juga antusiasmenya juga tinggi apakah mereka bisa akses di wilayah tersebut bisa diakses oleh mereka seberapa jauh mereka bisa melihat apakah bisa sempat berinteraksi atau tidak bisa digambarkan salah satu hal yang memang menjadi fokus dari pernikahan Gibran dan selfie adalah tema kesederhanaan kemandirian dan juga kedekatan dengan masyarakat artinya jika dulu Gibran sempat menyatakan bahwa ada rencana dari rumah ke gedung dengan mungkin naik becak tapi ternyata tiba-tiba diubah menjadi jalan kaki agar apa agar selain memang menunjukkan bahwa lokasinya dekat tapi ada makna di sini bahwa pihak mempelai pun juga ingin lebih dekat dengan masyarakat yang pastinya akan diberikan ruang seluas-luasnya di pinggir jalan untuk dapat menunggu para keluarga dan juga kedua mempelai untuk berjalan kaki dari rumah menuju ke gedung dan untuk akses warga sendiri di sekitar lokasi dari kemarin saya lihat dan saya pantau dari sesi tembungan sampai dengan pagi ini tadi juga tidak ada larangan bagi warga di sekitar rumah Gibran maupun selfie untuk mendekat bahkan kemarin juga sempat menyalami Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi beserta keluarga menuju ke rumah selfie dengan berjalan kaki Presiden sempat menyapa masyarakat dan masyarakat juga sempat menyatakan antusiasme mereka ingin melihat Presiden Jokowi yang berasal juga dari Solo dan tidak ada ruang atau mungkin batasan-batasan di situ namun tidak memungkiri untuk agenda internal atau agenda dari pihak keluarga sendiri memang sangat tertutup baik tidak hanya untuk masyarakat dari insan media pun juga ada batasan-batasan tertentu dan tentu saja kita sangat menghormati apa yang menjadi kewenangan dari pihak keluarga dan selain itu juga untuk pengamanan yang mungkin ekstra ketat disini memang sebenarnya dari aparat kepolisian menjaga keamanan lalu lintas khususnya secara umum dari pengalihan arus dan juga keamanan dari kompleks kediaman Jokowi dan selfie nah ada keberadaan dari paspampres tentu saja kita ketahui bersama bahwa itu merupakan kapasitas Presiden Jokowi sebagai Presiden ya memang sesuai dengan undang-undang memang berhak dan wajib untuk mendapatkan pengamanan ekstra dan khusus kemanapun seorang Presiden atau Presiden Republik Indonesia pergi atau dimanapun ia berada dan sekali lagi Kartika dan juga Pemirsa bahwa antusiasme dan juga euforia dari masyarakat di Solopo juga memang sampai saat ini terasa dan kita nanti akan lihat bagaimana perkembangan-perkembangannya sampai besok hari resepsi atau puncak acara akan resepsi dilaksanakan kita lihat masyarakat juga banyak yang banyak yang mengatakan bahwa mereka akan bersama-sama juga berkumpul berbondong-bondong di sekitar lokasi untuk dapat memberikan ucapan selamat secara langsung menunggu Gibran berjalan kaki dari rumah menuju gedung gerahasa demikian Kartika baik terima kasih terima kasih johana terima kasih